Paling bagus jawabannya ketika pendasar dia soal potongan ASN. Demokrasi itu bukan hanya soal ada pemilu atau tidak, tapi demokrasi itu adalah nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat di mana aspirasi bisa diproses melalui proses politik tanpa ada rasa takut, tanpa ada tekanan, dan kemudian nantinya bisa menjadi keputusan-keputusan yang dilaksanakan semuanya dalam kedamaian. Nah ini yang sekarang seringkali menjadi masalah. Karena kita menyaksikan kalau di sosial media, sih banyak sekali yang kalau menulis itu nyebutnya Konoha. Wakanda. Apa artinya? Ini menunjukkan ada self-censorship. Pak Anies, kata Konoha dan Wakanda itu bukan berarti nidizen takut, bos. Itu cuma gaya penyampaian kritik dari generasi sekarang. Nidizen sekarang ingin menyampaikan kritik dengan cara yang unik. Sama seperti kalau dorang mengkritik Anda, maka dorang bilang gagasan yang Anda sampaikan itu di luar nurur. Itu bukan berarti dorang takut, tapi cuma ingin tampil beda, ingin tampil unik. Jadi jangan beranggapan serius bilang nidizen takut, bos. Kalaupun mau berpikir kebebasan demokrasi kita saat ini buruk, mungkin Anda tidak akan pernah mendengar kata plonga-plongo yang ditujukan pada presiden. Mungkin Anda tidak akan pernah mendengar kata bejingan yang ditujukan pada presiden. Dan mungkin Anda tidak akan pernah mendengar kata berdarah-darah yang ditujukan pada presiden. Jadi jangan sindir sana-sini, bos. Atau Anda bisa melihat di Amerika, seorang warga mengancam kakek Joe langsung ditembak mati, bos. Tapi di Indonesia, presiden dilempar pakai sandal, malah yang ada dibawa ke rumah sakit jiwa untuk dites kejiwaannya. Lalu itukah yang Anda bilang demokrasi kita buruk? Buruk atau terlalu bebas, bos? Dari presiden ke presiden, cuma Pak Joko yang paling banyak divitna. Cuma Pak Joko yang paling banyak dimaki dan dihina. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi, malah Pak Joko menganggap itu sebagai hal kecil yang tidak perlu ditanggapi. Bilo lebih suka bekerja daripada buang-buang waktu untuk menanggapi hal yang tidak jelas. Apalagi yang tidak jelas itu datang dari orang-orang yang suka berkata-kata malis, tapi kerjanya nol besar. Pak Joko malas tanggapi, bos. Jadi jangan mempelintir seolah-olah pemerintahan Pak Joko menekan rakyat untuk tidak bisa bebas menyampaikan aspirasi, bos. Karena menurut Betta, kebebasan dalam menyampaikan aspirasi di muka bumi saat ini paling bebas di Indonesia, yaitu di jaman Pak Jokowi. Saya Irma Josepin dari Ilmu Hubungan Internasional 2023. Sebelumnya, dari pemaparan sampai tanya jawab oleh para panelis pada hari ini, Panis Baswedan seringkali menyebutkan kata kesejahteraan dalam jawaban maupun pemaparannya. Nah Pak, kebetulan saya berasal dari keluarga dengan ayah seorang PNS. Saya ingin bertanya kepada Bapak, mengenai mencapai kesejahteraan tersebut, apa yang akan Bapak lakukan sebagai Presiden jika nantinya terpilih? Padahal, utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi, waktu itu saja belum Bapak lunasi mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu. Beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak. Jadi bagaimana pertanggung jawaban Bapak nantinya untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depannya? Terima kasih. Yang kedua, Pak Anies kalau panelis-panelisnya yang bertanya saya agak tenang, kalau mahasiswa yang bertanya saya enggak begitu tenang nih Pak Anies. Benar Pak begini Pak, sudah seharusnya seperti ini. Ya harus begini ya, harus begini. Terima kasih. Silahkan Pak Anies. Di sini letak serunya kampus, Pak. Jadi ada kebebasan berekspresi. Nah, dari namanya SEPTI. SEPTI, terima kasih atas pertanyaan itu. Saya ingin ceritakan bagi yang tidak tahu konteksnya. Tentang pertanyaan apa, gaji ASN, PNS yang ditahan. Bicara kesejahteraan, bicara ini. Saya ingin disampaikan. Ketika terjadi pandemi, pemerintah-pemerintah daerah, termasuk pemerintah pusat, harus melakukan penggeseran anggaran. Untuk apa? Untuk membantu penanganan COVID. Dua aspek. Aspek kesehatan, dan aspek jaminan sosial. Kenapa jaminan sosial? Karena warga diminta untuk di rumah. Dengan warga diminta untuk di rumah, maka mereka tidak bisa mendapatkan. Banyak sekali warga yang tidak punya pendapat rutin. Mereka yang pendapatannya harian, otomatis hilang pendapatannya. Yang pendapatannya bulanan, mereka masih bisa menganjalkan gaji, pekerjaannya masih dipertahankan. Nah, jumlah penerima bantuan sosial di Jakarta, itu jumlahnya 900 ribu, yang normal. Ketika terjadi pandemi, maka tukang bakso tidak jualan, kaki lima tidak jualan, otak tidak jualan, semua itu berada di rumah, yang asalnya 900 ribu, yang harus ditanggung oleh pemerintah, karena berada di dalam posisi tidak punya pendapatan yang cukup, itu meningkat angkanya sampai sekitar 2,4, sesudah itu menjadi 1,6. Karena kemudian ada penyesuaian terkait dengan perubahan kondisi mereka. Bantuan sosial yang 900 ribu itu, 900 ribu keluarga terima, lalu berubah menjadi 2,4 juta yang harus terima. Itu artinya, 2 per 3 penduduk Jakarta harus diberi uang oleh pemerintah, harus diberi bantuan sembahk oleh pemerintah. Jadi, saya sebagai gubernur pada waktu itu, mengumpulkan ASN, dan saya membuat rekaman, kalau boleh, BEM dan itu, saya berikan nanti link rekaman, tidak biar rekaman ya. Pada waktu itu, saya berbicara pada seluruh ASN. Sekarang ini, ada uang, nilainya 1,6 triliun, mau dipakai untuk 60 ribu ASN, atau mau dipakai untuk menghidupi 2,4 juta keluarga di seluruh Jakarta. Itu TKD-nya, Tunjangan Kinerja Daerah. Jadi, saya katakan pada ASN, kami teruskan uang ini pada Anda, dan diterima oleh 60 ribu ASN. 60 ribu. Atau Anda hibahkan uang ini, hibahkan uang ini kepada warga Jakarta, dan beritahu anak istri, suami, bahwa uang itu bukan diberikan untuk pemerintah. Uang itu diberikan pada tetangga Anda, yang hari ini tidak punya pendapatan, karena mereka terdampau oleh pandemi. Manis. Kabar di mana mereka? Manis. Kabarkan pada mereka, bahwa ini adalah bantuan sosial dari Anda untuk mereka. Sangat minggu kehatian. Jadi, ini bukan uang potongan. Bukan. Bukan dipotong untuk kredit. Bukan. Bukan. Ini adalah Anda diminta untuk mengurangi, dan bukan gajinya, tapi tunjangan kinerjanya. Jadi, dibagi dua. Dibagi dua. 25% dihibahkan, 25% ditahan, dan dikembalikan ketika anggaran kita sudah kembali. Oke. Jadi, 25% itu hibah. Memang diberikan. Potongnya 50%. Jadi, pemotongan itu bukan pemotongan untuk beli alat kesehatan. Bukan pemotongan untuk vaksin. Itu pemotongan yang menjadi berat, yang menjadi gula, yang menjadi sembako, bagi tetangga-tetangga para ASN yang ada di Jakarta. Itu sebabnya, di awal, Prof. Haji, di awal, ASN itu menolak ketika mendengar kabar, pemotongan. Karena mereka terbiasa pemotongan untuk aktivitas-aktivitas macam-macam. Setelah dijelaskan, bahwa ini langsung untuk sembako, saya katakan pada mereka, lihat dada Anda, di situ ada tulisan abdi negara. Jalankan tugas sebagai abdi negara, berikan 50% itu, karena Anda adalah yang terdepan untuk merawat Indonesia kita. Anies. Nah, 25% harus dikembalikan. Kapan dikembalikannya? Ketika APB DKI Jakarta sudah kembali. Kenapa? APB DKI kita, 80 triliun, kontraksi, kehilangan 40, kehilangan tinggal 48%, kehilangan 52%. Anda bayangin, tidak pernah ada dalam sejarah. Dan saya merasa bersyukur sekali, Tuhan mentakdirkan saya menjadi pemimpin di Pemper DKI Jakarta, ketika menghadapi hantaman yang luar biasa itu. Itu pengalaman menghadapi sebuah krisis yang beyond imagination. Saya bersyukur Tuhan mentakdirkan itu. Dan ini adalah bentuk-bentuk kekayaan pengalaman. Dan sekarang, pelan-pelan uang itu harus dikembalikan. Kapan? Karena hilangnya itu banyak, bayangkan 80 triliun, kehilangan 52%, pelan-pelan itu kembali. Jadi, bagi ASN, yang hari ini belum terima, it's a matter of time, uang itu akan dikembalikan. Begitu APB DKI kembali, uang itu dikembalikan. Tapi ingatlah, bahwa uang itu dikembalikan, semata-mata, karena dulu dipakai untuk menghidupi tetangga Anda yang tidak bisa makan, tidak cukup pendapatan, karena terdampak oleh COVID. Itu ceritanya. Manis. Yang paling bagus apa tadi? Paling bagus, jawabannya ketika penjelasannya soal potongan ASN. Oh, yang lalu manis. Benar, beratakan semua pendapat orang, jadi kayak jelas semuanya, clear apa yang perlu kita ketahui. Oke, itu doang ya Pak. Banyak yang menganggap bahwa jawaban Pak Anies soal pengalihan gaji atau tunjangan kinerja ASN untuk bantuan sosial adalah jawaban yang bagus. Jawaban yang memuaskan. Tapi menurut BEDA, jawaban tersebut tidak memuaskan. Saat mendengar jawaban Pak Anies, seketika langsung muncul di BEDA, punya benak. Apakah anggaran proyek J saat itu juga dipotong untuk bantuan sosial? Apakah anggaran formula E juga dipotong untuk bantuan sosial? Kenapa BEDA bertanya seperti itu? Karena waktu itu jalannya bersamaan. Ketika Pak Anies mengalihkan tunjangan ASN ke bantuan sosial untuk 2,4 juta rakyat DKI yang terdampak COVID-19, Pak Anies juga sedang membangun JIS. Pak Anies juga sedang membangun formula E. Lalu apakah solusi yang tepat dalam memenuhi kebutuhan 2,4 juta rakyat itu adalah mengorbankan ASN demi melancarkan proyek JIS dan formula E? Di situasi tanpa pandemi saja, banyak ASN yang berharap untuk gaji ASN dinaikkan. Kok di situasi pandemi malah dipotong? Bagus juga untuk bantuan sosial, tapi kenapa bukan anggaran JIS dan formula E yang dipotong? Kenapa rela utang demi melancarkan proyek JIS dan formula E tapi untuk rakyat yang terdampak COVID-19 ASN yang dikorbankan? Jadi kita bisa bilang bahwa jawaban Pak Anies itu bagus tapi tidak memuaskan. Kenapa tidak memuaskan? Karena jawaban tersebut sama dengan mengorbankan rakyat demi rakyat untuk melancarkan suatu proyek yang tidak bisa dinikmati oleh rakyat telangan bawah. Terima kasih telah menonton!